Melonjangnya COVID-19 di Indonesia bukan alasan Liga 1 ditunggu. Simak terus videonya. Halo, ketemu lagi dengan Viking Jawa Tengah, media informasi Rupoto Jawa Tengah. Kita tahu COVID-19 belum berakhir. COVID-19 di Indonesia semakin tinggi dan semakin meningkat. Tetapi, ini bukan berarti menjadi alasan untuk PT Liga menunda Liga Indonesia atau Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Karena kompetisi atau sepak bola olahraga khususnya sepak bola, kompetisi Liga 1 dan Liga 2, atau mungkin Liga 3 juga bisa dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena apa PT Liga juga sudah menetapkan bahwa Liga 2021 tanpa penonton. Jadi, tidak ada alasan lain untuk PT Liga membatalkan ataupun menunda Liga 1 2021. Karena jika satu tim atau per tim itu sebenarnya sudah mempunyai dokter tim kesehatan yang sebenarnya cukup profesional juga. Jadi, tidak ada alasan untuk khawatir dan lain sebagainya. Sepak bola Indonesia 2021 tanpa penonton. Jadi, tidak ada yang bisa dikhawatirkan lagi sebenarnya. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk PT Liga menunda ataupun membatalkan itu sangat tidak mungkin. Kita tahu Euro di luar negeri sudah banyak pertandingan dengan supporternya. Tetapi, dengan mekanisme yang sangat ketat tentunya ya. Di Indonesia pun sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Tetapi, Indonesia minimal lah berjalan. Silahkan berjalan sepak bola. Walaupun tidak ada penonton, silahkan berjalan. Tanpa ada penonton, kita pun sebagai supporter pun menyadari bahwa kompetisi ini harus berjalan tanpa supporter tidak apa-apa. Di lapangan loh ya, di stadion maksud saya. Tapi, tetap dukungan di rumah, tetap semangat di rumah sebagai supporter itu wajib. Jadi, untuk PT Liga dan PSSI, jangan sampai ini menjadikan alasan untuk dibatalkannya ataupun ditundanya Liga 1 ini. Oke, gimana bubutuh untuk asumsi Anda apakah memang harus ditunda, dibatalkan, atau lanjut terus? Kirim komentar Anda di bawah ini. Terima kasih. Salam VG Jawa Tengah. Dan tetap patuhi protokol. Terima kasih. Terima kasih.